Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamerskool Oke guys ya, dan kali ini Gamerskool bakal lanjutin untuk gameplay punishing grey raven guys ya Oke, di gameplay punishing grey raven ini Gamerskool bakal bahas buat di equipment memory guys ya Oke, disini gue bakal bahas untuk equipment memory Kenapa gue bahas disini guys ya Karena di equipment memory ini, ini berguna banget Nanti buat kalian, buat kayak dapetin tambahan di Mac Ya guys ya, dari tipe-tipe karakter kalian Disini kan dari tipe-tipe karakter kan, ini ada pengguna elemennya dan ada physicalnya guys ya Kalian bisa lihat aja itu di detailnya langsung guys Contohnya seperti ini Nah disini ada energy untuk conveyance-nya, energinya itu ada physicalnya itu 100 Jadi setiap karakter yang kalian dapet itu beda-beda guys ya Dan disitu ada efek-efeknya, kalian bisa cek aja disitu guys ya Sesuaikan dengan karakternya Misalnya seperti ini, misalnya gue mau pake karenina guys ya Nah karenina ini ada spesial Ini baca dari spesial apa ya, spesial efeknya ya guys ya Buat kalian itu nanti nyerang ya guys ya, kalian bisa cek aja Ada deal physical dan elemental di Mac Jadi dia itu punya attack fisik sama elemen di Mac-nya juga guys ya Jadi seperti itu, kalian bisa cek aja elemennya itu elemen api guys ya Dari karenani kalau nggak salah ya Iya karenani guys ya Nah disini ketika kalian masang memory, memory itu ada di equipment weapon ya guys ya Karena ini pengaruh juga sih Jadi ketika kalian itu battle, walaupun spesial kalian itu nggak cocok banget Sama pas kalian itu main di adventure ya guys ya Ataupun di story guys ya Soalnya kan semakin kesana buat story-nya bener-bener aja Sekarang itu agak sulit ya guys ya Cuma menang tang banget, gue suka banget Jadi gue harus kerja keras banget ya guys ya Biar chip-nya itu naik guys ya Nah disini gue bakal bahas Ini dia Nah disini itu ada efeknya guys ya Kalian bisa cek aja disini Nah ini ada 2 piece dan 4 piece 2 piece berarti 2 karakter yang sama 4 piece juga sama, 4 karakter yang sama Nanti ketika 2 karakter yang sama ini digabung Sama-sama ada Nanti bakal dapat tambahan kayak attack di mag-nya ya guys ya Yaitu 10% Nah karena gue cocokin dengan karakter lift yang kelas S-nya Contoh seperti ini Ini lift itu tipenya support ya guys ya Cuma pas gue liat dia di detailnya Physic-nya itu Dia itu 100% ke physical Jadi di mag physical semua guys ya Nggak ada element sama sekali Jadi dia ini nggak ada di mag elemental Adanya di mag physical Sorry guys ya tadi gue salah ngomong Ya guys ya Jadi seperti itu Makanya gue fokus ke shape memory Yang fokus bener-bener itu khusus yang buat attack guys ya Ternyata gue naikin ke 4 piece Yang kayaknya pake ke 4 piece karakter yang sama Untuk memory equipment-nya Dimana tadi attack-nya juga nambah lagi guys ya Yaitu nambah 15% Oke Dan disini juga ada cooldown-nya Cooldown-nya itu 15 detik ya Sekalikan main ya guys ya Dan ada hit-nya juga Wow Satu hit ya guys ya Keren banget tuh Kalian bisa liat aja Tambah critical guys Cuma iya Kalau kalian menyesuaikan Pasti karakter kalian itu CP-nya agak Gimana ya Menyesuaikan ya guys ya Cuma kalau kalian ngacak Untuk memory equipment-nya Contoh seperti ini Kalian bisa cek aja Ada nggak ya Yang ngacak gitu Biasanya gue ada guys ya Ini sudah gue Gabungin semua Ya guys ya Nah contoh seperti ini Ibaratnya si Nina ya guys ya Ninami guys ya Ninami itu acak guys Ya walaupun Combat battle power-nya itu naik Guys ya Atau CP-nya itu naik Cuman Disini ketika kalian pake Untuk memory shop-nya Itu nggak ada efeknya guys Tuh memory shop-nya yang 2 piece sama 4 piece Itu nggak bakal kebuka guys ya Gue abis terus-terusin Itu lumayan banget Nah disini gue kebetulan Gue pake karakter memory Memory yang pake alis guys ya Nah memory alisnya itu ada 2 Jadi gue kalau pake Dua-duanya Dia bakal keluar efek guys ya Itu ada healing efek Interestate 5% Ini sebenernya gue bisa pake Buat karakter si Yang mana ya Si lift yang ini guys Yang tipe support ya guys ya Karena dia ultinya Banyak yang buat Nyingkatin HP guys ya Makanya ini kalau gue pake Yang satu ini Mungkin nanti untuk Dibank Bukan di-bank ya Darahnya ketika Mau nge-heal itu Lumayan guys ya Dapet tambahan Jadi seperti itu guys ya Nah ini juga ada nih Nanti setiap Setiap memory-nya itu Beda-beda guys ya Ada yang buat Nge-heal efeknya juga ada Nanti habis heal efek Dia bakal bisa Ningkatin Physical-nya juga 8% Nah kamu bisa cek aja Jadi heal-nya dapet Attack-nya juga dapet Ya makanya ini Gue bagus banget nih Sebenernya Buat pake liftnya Jadi gue cocok-cocokan guys ya Jadi kalian harus Bener-bener nyocok-nyocokin Di setiap karakternya Contohnya nanti Ketika gue nanti Dapet karakter yang ini guys Ini gue belum dapet sih Namanya si Lee ya Iya namanya Lee Ini gue belum dapet guys Ya wajar dia Masih karya aku segini ya Buat gacha itu Bener-bener Dua kali Tiga kali Gak bakal mempan guys ya Jadi gak bakal bisa Langsung dapet gitu Jadi harus bersabar banget Guys ya Nah buat kalian Dapetingnya Simple banget Ya guys ya nanti gue bakal bahas Neng aja Yang jelas kalian harus cocok-cocokin ya guys ya Tipe-tipenya ya Gue aja seperti ini guys Kalian cocokin aja Kalau ada tipe memory karakter Ike Kalian pake aja ya Karena ini buat tingkatin Dimax sama elemental dimax Karena gue pakenya Kalau elemen dimax Sebenernya ini sih gue salah guys ya Kalau elemen dimax Seharusnya gue fokusnya ke ini nih Ke karenina sama si Lucia guys ya Seharusnya gue fokus ke karakter yang satu ini Kalau gue turunin Mungkin lumayan sih Nanti karenina nya bakal nge-up lagi Untuk se-battle power nya ya Cuman untuk kali ini Gue mau fokus ke lift dulu ya Barangkali ke lift Ada tambahan lagi Buat karakter barunya Spon syukur yang karakter set merah guys ya Contoh seperti ini Ini karakter set merah Yang gue udah dapet guys ya Kalian bisa cek aja Namanya Darwin Gue lagi cari karakter Darwin nih Kalau gue udah dapet karakter Darwin nya Nanti lumayan guys Ini ada efek itu luar biasa banget Jadi semua demax tuh bakal ningkatin Pokoknya semua tipe demax ya Kalian mau elemental atau physical Itu bakal ningkat 3% guys ya Jadi seperti itu Oke kita bakal langsung aja battle ya guys ya Nah buat kalian dapetin itu Gampang banget ya Dia ada di resource Dan ini ada memory drop nya Kalian bisa sering battle disini aja Cuman disini untuk cost nya itu 5% guys ya Oke Disini yang sering habis Pasti kalian itu serum guys ya Udah jelas guys Gua aja sering habis guys Karena gua sering farming guys Jujur aja Gua sering farming gitu Jujur aja gua sehari Bisa main Berarti berapa kali ya Sekitar 3 kali guys ya Mungkin katanya 3 kali 2 kali Kadang sekali ya guys ya Sekali gua harus ngabisin serum nya gitu Jadi serum nya itu bener-bener langka banget gitu Gak imarnya gimana ya Harus bener-bener kerja keras ya Tapi kalau kalian main di adventure Atau di story Mungkin cuma 10 ya Cuma 10 Kayaknya cuma 10 guys ya Kita bakal langsung coba aja Nah ini gua gak tau guys ya Yang namanya hoki-hoki yan guys ya Jadi gua bakal langsung pilih tempat aja Asal aja gak apa-apa Kita bakal langsung masuk sebelah kanan Oke Kita langsung aja battle Nah kalau ini enak banget Waduh langsung na-dimack Belum apa-apa ini Belum apa-apa ini Oke Ajar Mantap Kita langsung pake aja Langsung mati guys Kalau ketemu si Lip itu langsung mati ya Karena lumayan gitu ya Karena gua tingkatinnya ke d-mack gitu Kalau gua tingkatin ke d-mack Dia bakal d-macknya luar biasa banget Karena dia gak punya element guys ya Tuh Kalian liatkan guys Gua baru aja dapet karakter baru lagi nih Morset Morset kayaknya gua udah ada guys Nanti kita cocokin aja guys ya Kita Morset Morset itu untuk all d-mack 15% ya Win in metric Berarti semuanya bisa dipake guys Jadi dia ada deal 20% Untuk di-mack all enemy Berarti untuk semua guys ya Jadi ketika kalian pake Cut yang satu ini Nanti bakal dapet tambahan Itu 200% coy Oke Thank you banget ya Jadi kita bisa cek aja Kalau gak salah gua udah ada karakternya Yang pake Morset ya Karakter Morset guys ya Morset itu ada Nah ini dia Kayaknya Morset ini Alright guys Ini dia Morset ternyata Aduh Jadi Oh satu ya Oke banget Mantap banget nih Wah kita gua bisa pake guys Ini mah guys Oh gak bisa ya Wah Halsenya sama Di nomor 4 Kalau di nomor 4 yang sama Oh ada 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 Buat si Lucia Yang tipenya itu Yang ini guys ya Kalau Lucia yang tipe ini Mungkin gua gak bisa Karena ini cocok banget guys ya Minimal gua harus Salah satu Harus cari Harus ganti nih guys Cuman gak masalah Mau gimana lagi Yaudah kita pake aja Solusi yang satunya lagi Yang kelas B ya guys ya Kita bakal pake Walaupun ini sudah Jarang banget ya guys ya Oke mantep banget Lumayan lah Dapet tambahan ya Oke kita bakal dapet Nice banget Dapet tambahan guys ya Aldimek 15% guys ya Oke Jadi gua udah pake Jadi ini ada yang gak bisa kepake Cuman gak masalah ya guys ya Gua butuh satu lagi Nanti biar dapet efek tambahannya lagi guys Jadi seperti itu ya Ya permainan aja guys ya Kalian Masukinnya gitu guys ya Oke Ini gua bakal gua sambungin lagi Mungkin Ini gua kasih lagi guys ya Cuman lumayan sih Beda Beda CP ya guys ya Cuman lumayan Dapet efeknya Cuman efeknya kurang bagus gitu Dapet efeknya kurang bagus guys Oke Kita bakal coba cek lagi Ini lumayan ya Oh ini Dimack ya Lumayan ya Ini physical dan elemen dimack Wah sama aja guys Cuman beda ya Oke gak apa-apa Kita pake ini aja Kalo pake gabungan Kayaknya luar biasa banget tuh Kan nambah defense nya juga guys Wow Luar biasa sekali ya Oke Kita bakal coba sekali lagi guys ya Buat farming lagi Oke Buat farming lagi Kita bakal di resource Kita bakal ngedrop lagi Semoga aja dapet ya Kita bakal coba di sebelah Kiri guys ya Untuk sebelah kanan sudah gitu Kita bakal coba di sebelah kiri guys Oke kita langsung begin aja Kita bakal langsung aja battle guys Luar biasa guys Itu udah ada efek-efeknya Itu lumayan banget loh Efeknya kalo kalian gabungin Atau kalian renonanse guys ya Semua karakternya Itu bakal luar biasa banget Untuk tipiknya sumpah Oke Walaupun gue pake karakter Lucia yang satu ini ya Untuk kelas A ya guys ya Oke kita bakal coba Yang di sebelah kiri guys Kena kanan kan udah ya Jadi kita bakal coba Ghandi-ghandi untuk sebelah sini Oke kita bakal langsung aja coba Aduh-aduh gue gak salah 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 Nah oh Ada bombom Mantap Mantap Hajar Hajar Oke langsung mati guys Cepet banget ya Langsung ke Oh Luar biasa Oke Cepet banget ya Cepet banget Dapat apa Oke Nah kayak gini guys Jadi kalian Kadang dapet Kadang enggak ya Jadi oke-oke-oke-an guys ya Cuma disini Terlebih lagi Yaitu dari Power Serumnya kalian Bakal habis guys Silahkan bisa cek aja tuh Serum gue mau habis nih Kita bakal coba battle ya Di story guys ya Nah story gue baru ada di capture keempat Di stack 9 guys Ini lumayan nih Lawannya agak sulit sih Rekomendasi bepek yang harus gue butuhkan itu Rp. 2.000 Sedangkan Untuk resource-nya itu Gue baru ada Rp. 1.700 guys ya Tapi masih bisa sih untuk battle Ya walaupun beda gitu ya Kita bakal coba sekali ya guys ya Untuk ke battle ya guys ya Oke Kita bakal langsung coba aja guys ya Battle disini Semoga aja berhasil guys ya Jadi kalian cek aja ya Itu nanti bakal ada efek tambahannya Nanti kita bakal coba nih Gue bakal Ibaratnya disini kan gue bakal coba ya Karena disini kan beda guys ya Untuk CP-nya guys ya Oke kita bakal langsung aja battle Nice Oke Mantap Kita bakal langsung aja Sip Oh mantap Mantap Dapet gambar di mech Oh jadi gue harus hati-hati guys Oke mantap Aduh aduh Mantap sekali Awas Jangan sampai kena Nice Oke Hajar Kita langsung ulti guys Mantap Langsung keluar ultinya Sulisianya Sip Ini di mechnya sakit banget coy Wow Mana lagi Mana lagi ya Mana lagi kau Mana lagi kau Oke Mantap sekali Ini gue belum pake Nice banget Oke Tarik lagi Tarik Oke Ganti-gantian Mantap Oke Hajar lagi guys Ini keluar lagi Wah Aku bakal Langsung Pakai Nice banget Oke Sip Oke Langsung keluar Basuk aja guys Hajar Hajar Oke Mantap sekali Kita langsung aja pake Yang satu ini guys Nice banget Oke Awas Awas Aduh Kena guys Tadi guys Kena guys Oke Gue bakal langsung pake ini Gue keluarin Dan si Karenina nya Mantap Oke Ada temen Ada yang nyupot Jadi ada yang bantu guys Mantap sekali Nice banget Oke Oke Mantap Wah Luar biasa nih Mantap Kita langsung letih guys Sip Ini ya Kombo nya sudah 300 Luar biasa sekali Oke Wah Belum apa-apa Banyak menghilang tadi guys ya Kombo nya tadi 300 loh Itu baru pertama kali ya Gue dapet kombo 300 gitu Disini gue mentok-mentok itu Kombo paling berapa ya 150an sih guys Ya mentok-mentok 150 sih Jarang banget gitu Sampai 300 tuh jarang banget ya Itu kombo tadi 380 gitu Hampir mau ke 600 Oke Luar biasa banget Dan ini adalah lanjutan lagi Gue gak tau untuk stack nya Sampai berapa Yang jelas disini Untuk total pindahnya Sampai 36 Ya guys ya Mungkin kalau 3 itu Ya banyak sih guys ya Untuk total-total dari Gue harus kalahin Musuh-musuhnya guys ya Jadi seperti itu guys ya Oke Jadi untuk videonya Sampai situ dulu guys ya Itu buat pembahasan Dari memory card-nya guys ya Atau memory equipment-nya Sedangkan aja kalian coba Ya pokoknya kalian cocokin Sesuai dengan karakter kalian Guys ya Tipenya itu ada Kalau kalian tipenya defense Ya kalian harus pake nanami ya Untuk card memorinya Kalau tipenya d-make Ya kalian harus cari karakter Tipenya itu full d-make Ya jadi kalau ada elemen Kalian jangan pake Karena kalau yang bukan elemen Itu bakal beda banget D-make itu sedikit ya Karena dia bukan tipe elemen Kalau lift itu bukan tipe elemen Ya tipenya itu physical Jadi gue ambil yang d-make Bukan elemen Untuk d-make-nya ya Jadi seperti itu guys ya Oke Kalau ada yang bertanyakan Silahkan komen di bawah guys ya Bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Oke Jangan lupa kasih like-nya juga Oke guys ya See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Bye-bye Ey Terima kasih.